Pada pokokan ini luar biasa bagus, seneng. Jadi, pada pokokan yang bagus itu memang harus di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah masyarakat. Bukan kalau dulu pada pokokan itu kan terpencil. Pada pokokan ini harus bisa menyirari, harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat sebanyak-banyaknya. Ini aktivitanya sudah sangat luar biasa, ya selamat. Dan mudah-mudahan melalui pada pokokan ini akan muncul kader-kader bangsa yang militan, yang pancasilais, yang nasionalis. Pertama, yaitu ketika Bung Karno pidato tentang 1 Juni pidato Pancasila. Yang kedua, Bung Karno lahir di tanggal 6, 1901. Dan yang ketiga, Bung Karno wafat 21 Juni. Ini oleh Pada pokokan kebangsaan diperingati. Ini diperingati. Kemudian, apa namanya, diawali dengan kursus Pancasila. Diawali dengan kursus Pancasila. Terus, kita semua potensi-potensi yang kita miliki, itu juga kita keluarkan. Salah satunya kita misalnya hari ini menyelenggarakan kursus Pancasila dengan campur sari, kan gitu. Dan kita segera akan juga membuat lomba tentang tulisan karya Soekarno. Kali ini akan memasuki bulan Juni dalam rangka bulan Bung Karno. Kami melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR RI atau istilah kami kursus Pancasila. Dengan mengambil tema Pancasila sebagai ideologi pembangunan negara. Diikuti 70 peserta dari komunitas atau paduyuban Nusantara yang sering menggunakan Pade pokokan ini. Sebagai forumnya dengan tetap menggunakan tentunya protokol kesehatan COVID-19. Dan kegiatan ini hanya sebagai awal kegiatan dalam bulan Bung Karno ini. Karena selain ini, sebulan penuh akan banyak kegiatan lainnya. Penta seni kebudayaan, lokal sebagai kebudayaan nasional, yaitu perwujudan dari Trisakti, poin ketiga, yaitu berkepribadian dalam berkebudayaan, lomba karya tulis Pancasila, dan masih banyak lainnya. Terus terang, saya sebagai generasi Z hampir tidak pernah mengenyam pendidikan Pancasila. Di Indonesia sendiri, saya hanya sampai kelas 2 SMA. Kemudian saya berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan beasiswa di Australia Pre-Universitas, lalu melanjutkannya di Singapura, di James Cook University dalam ilmu IT. Tetapi sungguh beruntung sekali pertemuan dengan tokoh di Balikmalari yang saya sebut Eyang Guru Didi Swapanata, tokoh yang berkontribusi besar dalam lahirnya Reformasi 1998. Tokoh-tokoh GMNI yang saya sebut Eyang Guru Sutoro S.B. Al-Mahum, Eyang Guru Sudi Ayanto yang menangkan saya pada dunia politik, mengajari ideologi, khususnya mengenai ideologi kita yaitu Pancasila Bung Karno. Mas Kiai Zulairi Misrawi, atau yang lebih dikenal oleh Gus Mis, yang sekarang telah dipilih untuk menjadi duta besar Arab Saudi, yang mengajari saya tentang ilmu Islam Nusantara. Dan hari ini saya sungguh bersyukur karena saya sangat beruntung dipertemukan dengan maha guru ideologi Bapak Jarod Saiful Hidayat, DPP PDI Perjuangan, yang akan membahas Pancasila sebagai ideologi pembangunan negara. Memasuki era digitalisasi dan revolusi industri keempat ini tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi bangsa ini, khususnya dalam pemahaman ideologi Pancasila bagi generasi muda. Saya sendiri adalah generasi muda, dan saya itu merasakan situasi yang semakin individualis di kalangan anak muda. Bukan hanya itu, ancaman-ancaman eksternal yang menyerang ideologi kita menjadi sebuah tantangan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat sebuah fenomena Nokia dan Blackberry, yang merupakan Raja Ponsel, dahulu mereka mendominasi pasar. Selama bertahun-tahun, semua musuh tidak berkutik. Semua petumbang karena Nokia dan Blackberry ini. Namun, suatu ketika, ketika ancaman nyata datang, yaitu Android dan Apple, mereka terlalu santai, mereka terlalu merasa pede, arogan untuk mengambil sikap. Akhirnya, Sang Raja pun tersingkirkan. Sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh lengah akan ancaman-ancaman yang kita lihat kecil, seperti ideologi kilafah, yang sering menyerang pada generasi muda saat ini. Oleh sebab itu, dengan kursus Pancasila seperti ini, diharapkan generasi kita dan seterusnya, tidak sekedar tahu dan hafal saja akan Pancasila, tapi memahami dan menghidupi betul nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian, saat ini kita sedang dilanda salah satu masa tersulit dalam sejarah, yaitu pandemi COVID-19, yang sudah merenggut jutaan korban jiwa seluruh dunia. Bukan hanya itu, pandemi ini juga mengguncang perekonomian dunia, perekonomian nasional, dan perekonomian kita secara rumah tangga. Dan disinilah peran Pancasila untuk hadir, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki kedudukan sangat unik, yaitu sebagai dasar negara, dan juga sebagai tujuan dari adanya negara ini sendiri. Keadilan untuk apa? Keadilan untuk bisa hidup sejahtera, keadilan untuk bisa hidup tanpa ada tekanan, keadilan untuk bisa hidup merdeka dengan orang-orang yang dikasihnya. Poin inilah yang harus diaktualisasikan dan ditekankan, sehingga ideologi lain yang ingin menggeser tidak mendapat celah di balik keadaan pandemi ini untuk menyerang dasar negara kita ini. Bukan hanya itu, poin ini menjadi pengingat bagi semua warga Indonesia, khususnya para pejabat kita, untuk tidak akan lupakan tanggung jawab yang dititipkan bagi mereka untuk mengayomi seluruh rakyatnya. Maha Guru tentang Pancasila itu Bung Karno. Dari Bung Karno lah kita banyak menggali pemikirannya. Saya seorang pemberajar, seorang cantik. Maha Guru saya Bung Karno. kemudian putrinya, Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana saya juga belajar dari beliau. Termasuk para senior. Pak Ananta ini juga saya banyak belajar dari Pak Ananta. Maka kita semua ini ditutup sebagai seorang pembelajar. Karena belajar, apalagi tentang kehidupan, itu sama hanya belajar tentang kehidupan. Belajar tentang Pancasila, itu belajar tentang kehidupan kita. Kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kehidupan para petani kita. Kehidupan para buruh kita. Nelayan kita. Pemuda kita. Pedagang-pedagang di pasar itu. Kita belajar dengan mereka. Dari situlah kita bisa mengambil inspirasi dan bisa membandingkan apakah Pancasila itu betul-betul sudah kita jalankan. Sudah mengenak, sudah betul-betul mampu dinikmati dalam kehidupan mereka-mereka ini. Bukankah Bung Kano juga belajar pada seorang petani miskin yang namanya Pak Marhen. berdialog dengan orang-orang yang miskin. Dimisikkan oleh sistem. Itulah muncul ideologi Marhenisme. Bung Kano juga belajar dari tokoh-tokoh dunia. Dari tokoh-tokoh Islam. Semuanya dia baca. Bung Kano juga beradu argumentasi. Berdiskusi di masa itu. Maka lahirlah surat-surat Islam dari ND. Saya merasa terhormat dan berbahagia bisa hadir di tengah-tengah sini. Meskipun dalam suasana COVID-19. Saya betul-betul merasakan nuansa keindonesiaan ada di sini. Saya maaf akak terlambat karena sedikit macet. Tapi masih bisa menikmati keberagaman dengan kita doa bersama antar lintas agama dan adalah kepercayaan. Betul-betul merasakan apa yang dikejarkan oleh pada pokan kebangsaan karangtumaritis ini betul-betul konsisten untuk membangun keindonesiaan tanpa membeda-bedakan di antara kita semua. Kita bertemu dengan berbagai macam tokoh masyarakat, kalangan, kawoda, pergerakan, dan sebagainya. Tadi sampaikan oleh Abraha bahwa ini adalah ruang pertemuan di sini. Ruang perjumpaan di sini. Semuanya bisa di sini. Saling berjumpa, saling berdialog, saling berkomunikasi, saling peduli, saling mengasihi satu sama lain. Dan saling menghargai satu sama lain. Bukankah itu juga merupakan aplikasi dari nilai-nilai Pancasila? Sampai jumpa, saling berjumpa, saling berjumpa. Terima kasih telah menonton!